Satu bulan menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan harga jual, diantaranya cabai, tahu tempe, daging, dan lainnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan akan melakukan rapat pada hari Senin berdatang untuk mengidentifikasi komoditas-komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga pada bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Saya kira nanti hari Senin saya sudah jadwalkan, kami rapatkan, kita akan identifikasi kemungkinan-kemungkinan beberapa komoditi-komoditi yang biasanya terjadi kenaikan, situasi, karena situasi-situasi tertentu lah, seperti Ramadan dan Hari Raya. Kita akan coba antisipasi sedikit. Jadi kalau tidak memungkinkan nanti kita akan gandeng, mitra-mitra kita kalau bisa melaksanakan operasi pasar. Orti bulog ya, kemudian nanti yang lain ya. Ansar menambahkan pada bulan suci Ramadan mendatang, pemerintah Provinsi Kepri juga berencana akan menyalurkan bantuan berbentuk sembako dengan tujuan memperingan masyarakat Kepri. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.